Intro Untung hujan berhenti, kalau enggak jemuran gue gak kering. Ah lanjutnya trika dulu ah. Mumpung anak-anak belum pulang kerja, gue beberes dulu ah. Kalau ada mereka kan jadi ribet. Aduh, bini gue udah balik belum ya? Dia jadi jarang pulang sekarang. Gue curiga ada apa-apa di luar. Itu mertua gue. Dia ngapainnya sendiri? Cuma mertua gue yang ngertiin sama kondisi gue. Cuma mertua gue yang pernah ngelayanin gue selama ini. Mana pernah bini gue kayak mertua gue. Abis dari mana bu? Dari warung aja. Kok kamu udah pulang? Iya udah pulang. Biasanya bareng istri kamu? Istri kamu mana? Gak tau bu. Istri saya di chat, susah. Ditelepon juga gak di respon. Dia kemana ya? Saya juga gak tau bu. Gimana sih tuh anak? Bukan mikirin suaminya, malah mikirin diri sendiri. Ya gak apa-apa lah bu. Emang udah nasib saya mungkin kayak gini. Tapi untung ada ibu. Kalau gak ada ibu, panu saya bingung banget bu. Siapa yang nyiapin baju saya, nyiapin saya makan, nyiapin saya ini, nyiapin saya itu. Aduh banyak banget kebutuhan saya. Tapi berhubung ada ibu, jadi semua kebutuhan saya bisa terpenuhi. Kamu udah makan, Jack? Belum sih bu. Emangnya ibu masak? Ibu masak dari tadi siang. Kalau kau mau makan, ibu siapin di dalam. Boleh. Kemana nih mertua gue? Gue gue tungguin dari tadi. Patahnya nawarin gue makan. Sepi-sepi aja. Kayak-kayak di kehidupan. Tadi di depan ngomongnya. Udah dimasakin, udah disiapin. Gue udah nungguin dari tadi di kamar. Naper kan perut, ya. Gimana kami disiapin sama istri? Apa dah? Betul mungkin ya. Ibu-ibu saya disiapin. Nama istri, kami pernah ngelayangin suaminya. Malah ibunya yang ngelayangin gue. Apa dia di dapur ya? Dapur ya. Gimana sih anak gue? Nggak ngelayangin mantu gue. Masak, nyucin pakaian. Kan gue jadi nggak enak kalau kayak gini sama mantu gue. Gimana sih nih? Jadi gue yang ngelayangin mantu gue. Tapi kalau nggak dilayangin, kasihan juga. Untung aja gue udah nggak punya suami. Jadi gue leluasa ngelayaninnya. Itu dia yang datu aku lalu. Dilihat-lihat sih. Budi ini masih oke. Berarti. Bening. Ya, walaupun udah agak belum. Tapi dia cukup. Jangan lupa ada yang terlihat. Kayaknya mah kalahin gue dan istri gue. Ini malah. Petua gue juga. Karena dia udah ngejandakan. Udah lumayan lama. Jadi tinggal suaminya. Eh bu, lagi ngapain? Iya aja lagi beberes. Itu makanannya udah ibu siapin. Kamu tinggal makan aja. Iya bu, saya makan ya. Iya. Kasih ya bu. Iya. Aduh, kasihan mantu gue. Aduh. Mantep juga mertua gue masakan ya. Enak banget dah. Coba aja bini gue bisa masak kayak gini. Pasti bu bakal bahagia banget. Tapi gak apa-apalah. Yang penting kan sekarang ada mertua gue. Gue bisa dimasakin apapun sama dia. Gimana aja masakannya aja? Enak bu. Kalau gak enak mah. Gak mungkin tadi saya abisin sampe lahap begitu. Ibu emang mantep dah kalau masak. Syukur deh kalau kayak gitu. Nanti kalau saya lapar lagi, Ibu tinggal masakin saya lagi ya. Siap. Coba aja istri saya bisa masak kayak ibu. Makasih ya bu. Iya, Jack. Selama ini udah mau masakin saya. Masakan ibu enak banget bu. Saya juga suka sama hasil kerja ibu. Ibu nyuci piring, cuciannya bersih. Ibu nyitrika juga bajunya pada rapi-rapi banget. Beda sama istri saya. Istri saya kalau masak kadang asin, kadang pahit. Pokoknya gak pernah enak rasanya. Tapi beda kalau ibu yang masak, Mak. Selalu enak dah pokoknya. Yaudah gak apa-apa. Nanti ibu aja yang gantiin ngurusin kamu. Biar semua keperluan kamu ibu yang ngurusin. Gantiin istri kamu. Saya tuh udah sebulan, bu. Gak ngapa-ngapain sama istri saya. Serius kamu? Iya, bu. Kalau tiap saya ajakin, istri saya selalu mens lah. Capek lah. Banyak alesannya. Nah, kalau ibu mau ngegantiin posi istri saya, saya jadi mau... Mau apa, Jam? Saya, saya... Saya mau itu, bu. Saya kan tahu ibu udah ngejanda lama. Ibu juga pasti tahu kan. Saya gak pernah terlayani dengan baik sama istri saya. Jadi, saya pengen... Pengen apa, Jam? Saya pengen... Maaf, bu. Saya harus ngelakuin ini sama ibu. Benceng. Saya harus ngelakuin ini sama ibu. 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 Terima kasih.